Selamat malam, kami dari Young Lawyers. Menurut kami kebijakan ini tidak efektif karena membawa masalah baru. Seperti untuk travel, jika rupiah memah di saat travel agent akan membayar untuk wisatawan yang ingin berribur ke luar negeri, travel agent akan bisa mengalami kerugian karena menurut kami dolar gambling dan bisa jadi mereka menombok dolar. Lalu untuk ekspat, perusahaan butuh tenaga ahli, ekspatriat, karena ekspatriat kebanyakan ingin dibayar dengan dolar. Jika ekspatriat dibayar dengan rupiah, mereka akan merasa tidak sesuai dengan standar ekspatriat. Lalu real estate, real estate banyak meminjam pinjaman asing. Otomatis dia akan menagih dengan dolar untuk meng-cover hutangnya kepada pinjaman asing. Jika digunakan rupiah, maka mereka akan mengalami kerugian dan untuk tidak adil untuk perusahaan swasta karena kebijakan ini cenderung berlaku hanya untuk swasta. Jika dengan BUMN, sedangkan BUMN diperbolehkan untuk menggunakan dolar dengan swasta yang mendapatkan pajak tinggi, retribusi tinggi dan dengan adanya kebijakan ini menyebabkan ketidakadilan dalam dunia perdagangan. Perlu kita sadari bahwa kebijakan ini mungkin berlaku baik selagi menjalankan stabilisasi di negara Indonesia. Namun, seperti yang kita ketahui, pemerintah ketika membuat suatu kebijakan haruslah suatu kebijakan yang dapat berdampak positif pada seluruh instansi maupun seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dan seluruh kalangan masyarakat. Namun, di status quo yang sekarang, kita melihat bahwa dengan adanya kebijakan ini justru banyak masalah-masalah baru yang timbul seperti yang teman saya telah sampaikan tadi bahwa dari beberapa sektor perdagangan seperti sektor tour travel dan agent perusahaan real estate dan juga ada transaksi di bursa berjangka seperti yang kita ketahui, ini sangat-sangat membuat industri perekonomian kita menjadi lemah. Sebagai contoh, di transaksi bursa berjangka mereka itu melakukan transaksi menggunakan denominisasi rupiah dan juga dolar. dulunya ada dua pilihan, namun ketika terjadi kebijakan ini maka transaksi yang ada hanyalah transaksi rupiah yang diperbolehkan sedangkan transaksi bursa berjangka ini jika kita dalamin lebih dalam mereka tidak ada kaitannya dalam hal stabilisasi menjaga mata uang nilai rupiah namun terkena dampak dari kebijakan ini. Dan juga menurut kami, ini tidak adil buat perusahaan swasta di satu sisi kita melihat bahwa perusahaan swasta setelah dikenakan pajak yang tinggi dan retribusi yang cukup besar untuk menjaga kontinuiti dari perusahaan itu sendiri namun dengan diterapkannya kebijakan ini tentunya mereka akan mengalami kesusahan dalam segi kontrak yang sudah terjadi dalam bentuk USD maupun invoice-invoice yang sudah ada dalam bentuk USD sehingga perlu adanya adjustment-adjustment dan mungkin dampak yang lebih fatalnya lagi akan terjadi gagal kontrak ataupun pencapaian kontrak-kontrak baru demi meningkatkan perekonomian dalam negeri dan untuk itu teman saya akan menyimpulkan maka dari itu kebijakan ini kemilai belum efektif dan mempertimbangkan bahwa kebijakan ini sebelumnya tidak disosialisasi kepada sektor-sektor perdagangan tanpa ada disosialisasi dari pemerintah ini mempersulit perdagangan yang tadinya fleksibel menjadi rigid atau kaku dan tidak menutup kemungkinan bahwa bisa mengurungkan niatnya niat investasi untuk berinvestasi di Indonesia dan memiliki dampak jangka panjang pembangunan di Indonesia yang akan terhambat karena kurangnya dana segar dan luar maka dari itu menurut kami ada cara-cara lain yang jauh lebih efektif untuk menstabilkan nilai rupiah seperti menekan jumlah impor, mewajibkan devisa hasil ekspor dalam lagi dan menambah hasil produksi sekian dari Young Lawyers, terima kasih